Bisa mengenali angka 1, 2, 3, dan seterusnya Nah intinya yang define-define ini untuk mengenalkan variable Nah pin led 3, pin led 4 itu namanya variable Terus define pin bt1 juga sama, variable juga Terus apa sih maksudnya? Kenapa sih harus 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 Itu adalah pengalamatan pin Jadi saya itu mau menunjuk pin berapa yang ada di Arduino Sebagai pin led 1, pin led 2 gitu Sama dengan pin buttonnya juga Nah saya nunjuk pin 4 sampai pin 7 itu untuk button Sedangkan pin led 1 sampai pin led 4 saya tunjuk 9 sampai 12 Kemudian void setup Nah di dalam void setup ini Kita hanya menjalankan program sekali gitu Jadi microcontroller Arduino nya ini Ya cuma saat dinyalain Dia itu akan membaca dan memproses program yang ada di dalam void setup itu cuma sekali Jadi nggak bakalan dibaca lagi, nggak bakalan berulang-ulang Kecuali kalau kalian mau menambahkan program tertentu Seperti for ataupun while Nanti bisa beberapa kali Sampai keputusan kalian itu mau menghentikan programnya dibaca Ya dia bakal keluar Misalkan for gitu kan For sampai 3 kali dibaca Ya bisa dibaca 3 kali Kalau misalkan while bisa berkali-kali Sampai kalian memutuskan untuk keluar dari ruang lingkup while nya Nah pin mode pin led 1 output Itu apa namanya Menyuruh microcontroller Arduino Supaya menjadikan Pin led 1 kan 9 ya Menjadikan pin 9 itu sebagai output Nah dan seterusnya Pin led 2 juga kan punya pin 10 Jadi sebagai output juga Nah kemudian sampai pin bt1 Koma input pull up Artinya apa? Pin bt1 kan pin 4 ya Nah pin 4 ini dijadikan input Dan diaktifkan resistor pull up nya itu Supaya apa? Supaya logika pertamanya itu adalah 1 atau high Kalau misalkan kita tidak berikan pull up Atau input nya saja Nanti logika awalnya default nya itu Bakalan ngambang 0 1 0 0 1 0 1 0 1 Jadi kalau misalkan kita klik Push button nya Dia memang benar berhasil ngasih nilai logika 0 Tapi Kalau saat dilepas Hasil pembacaannya itu ngawur 0 1 0 1 Bukan 1 terus Kita kan sedangkan kita kan pengennya itu Kalau misalkan dilepas Ngasih logika 1 Pas ditekan Ngasih logika 0 Nah untuk itu Kita kasih Pengaktifan Program Pull up ini Input pull up Sehingga dijadikan pin input Dan diaktifkan Resistor pull up nya Oke kita masuk ke Point loop Nah Kebalikannya void setup Kalau void setup kan tadi Dijalankan Programnya itu Cuma sekali Sedangkan di dalam Point loop Kita akan menjalankan Program Secara berulang-ulang Secara terus menerus Selama Arduino itu jalan Nah di dalamnya Ada digital write Pin led 1 Pin led 1 itu kan Pin 9 Nah pin 9 Digital read Pin bt1 Maksudnya Digital read Pin bt1 ini Dia ngebaca Nilai yang di Apa namanya Yang didapatkan oleh Pin bt1 kan Pin 4 Nah misalkan Saat push button 1 ini Ditekankan Jadi 0 Nah maka Perintah digital read Pin 9 Kamu harus Ngikutin Apa yang Dibaca Oleh Pin Pin 4 tadi Pin bt1 Nah Kalau misalkan Buttonnya Ditekan Dia pasti akan Apa namanya Pin Pin 9 ini Akan Logika 0 Saat tidak ditekan Juga Pasti akan Kebalikannya Logik ke 1 Jadi On off Kalau misalkan Ditekan On Dilepas Off Ditekan On Dilepas Off Sama Sampai Dengan Pin led 4 Semuanya sama Karena programnya Sama Kita lihat Hasil program ini Seperti apa Nah ini Nah ini kan Ditekan Ditekan Nyala Terus Tekan Nyala Tekan Nyala Dilepas Mati Nah seperti itu Hasilnya Lanjutnya Kita akan Beralih Ke Mana Ke running led Running led Sematiknya Seperti ini Nah silahkan Kalian buat Apa namanya Rangkaiannya Seperti ini Saya cuma tambahin 4 buah led lagi Biar agak banyak Tadi push buttonnya Saya hapus Kemudian Rangkaiannya Jadi seperti ini Gak ada yang beda Cuma nambahin 4 buah led lagi Aja Kemudian Programnya Nah yang pertama Ini programnya Cukup banyak Jadi Saya cuma Pengen jelasin Yang Penting-pentingnya Aja Disini ada Integer pin Dalam kurunya Kotak Gini ya Terus Ada kurawal 12 11 Nah ini itu Bentuk Deklarasi Array Integernya itu kan Tipe data Integer Tipe data Pinnya itu Variable Nah Maksudnya Array itu Seperti apa sih Permisalnya Seperti ini Anggap Pin itu Lemari Nah sedangkan Di dalam Lemari itu Ada berapa Kolom Disini kan ada 8 kolom Nah Kolom pertama Kita isi 12 Angka 12 Kolom kedua Kita isi Dengan angka 11 Dan seterusnya Sampai Kolom 5 Kolom terakhir Diisi angka 5 Nah seperti itu Jadi kalau misalkan Kita Mau Ngambil Angka 12 Maka Ngambilnya ini Pin Pada kolom Pertama Kolom pertama Itu kita Karena di Arduino Itu mulainya dari 0 Maka Ngambilnya itu Pin Di dalam kurungnya itu Kasih angka 0 Kalau misalnya kita Mau ngambil Angka 8 Berarti Ditung 0 1 2 3 4 Pin Ditulis Di dalamnya itu Angka 4 Dan Seterusnya Ini juga Sama ya Ini Deklarasi variable Cuma beda Ini aja Apa namanya Tipe datanya Nah Yang tadi saya bilang Di dalam Fade setup Juga bisa Dibaca Beberapa kali Dengan Syntax Syntax Tertentu Dan disini Menggunakan Syntax For Artinya Dia akan Berulang kali Dibaca For integer I sama dengan 0 I kurang Apa namanya I Lebih Kecil Daripada 8 I plus Plus Jadi Dia akan Mengulang Sebanyak 8 kali 8 kali Pembacaan Untuk Memproses Pin mode Nah Jadi kan Ini kan I nya itu Berapa namanya Ngecon Ngitung Ngitung Maju Jadi Selama 8 kali Itu Buntah Ganti I nya 0 1 2 3 4 5 6 Biar Supaya Memperpendek Program Aja Pin mode Yang dibuat Pin 1 Saat I nya itu 0 Dia akan Memanggil 12 12 Dijadi Noteput Saat I nya itu 1 Maka Yang diambil Itu kan 11 Dijadi Noteput Juga Dan seterusnya Sama Digital Write Juga Digital Write Pin Saat I nya 0 Sama dengan 12 Sampai I sama dengan 7 Ngambil 5 Komak 0 0 Di sini Itu Sama dengan Low Jadi Dibuat Low Digital Write Pin I Komak Low Bisa Kalian Low Bisa Kalian 0 Kalau Misalkan High Bisa Kalian Ubah Jadi 1 Nah Kemudian Ini Kayaknya Saya salah Nulis Nggak ada Artinya Ini Tm Milis Disitu Di Po Langsung Ke bawahnya Di Po Loop Nah Disini Saya Menggunakan Fungsi Timer 0 Nanti Di Pertemuan Yang akan Datang Saya akan Jelaskan Mengenai Tentang Milis Dan Ini Interrupt Timer Jadi Fungsinya Cara kerjanya Itu Dia Menghentikan Program Yang Sedang Berjalan Dan Mendahulukan Apa Namanya Program Yang Ditunjuk Sebagai Interrupt Timernya Interrupt Timernya Berarti Timernya Yang Didahuluin Jadi Kan Arduino Itu Memproses Per Apa Namanya Ya Per Data Ibaratnya Daripada Nunggu Memproses Datanya Sampai Selesai Dulu Dia Itu Ganti Gantian Misalkan Mau Ngitung 1 Sampai 100 Nah 1 2 Di Interrupt Lagi Terdulu Saya Dulu Terus Lanjut Lagi 3 4 Saya Lagi Kata Interrupt Timernya 5 6 7 Bentar Lagi Saya Lagi Yang Jalan Jadi Secara Ganti-gantian Sebenarnya Tidak Bisa Secara Bersamaan Tapi Keliatannya Itu Bersamaan Karena Mata Kita Atau Pendengaran Kita Paca Indra Kita Tidak Bisa Ngikutin Kecepatan Sampai 16 Megahertz Kalau Dijadiin Detik Itu Seper 16 Juta Berapa Ya Seper 0,00 0,00 Sekian lah Tinggal Ditu Hendir Aja Ya Lanjut Programnya Nah Ini Ada Program Fungsi Ini Subrutin Run Land Nah Saya Pisahkan Enggak Di Dalam Point Loop Jadi Kita Tinggal Panggil Nanti Ininya Nah Disini Kan Ada Run Land Dalam Kurung I Biar Apa Namanya I Itu Kan Ganti Ya Maaf Ngitung Terus Itu Ada I Plus Karena Disini Ada Apa Namanya Tipe Data Yang Di Dalam Subrutin Integer A Nah A Itu Variable A Ini Kita Seleksi Switch A Kalau Misalkan A Ini Bernilai 0 Maka Program Yang Ada Di Dalam Yang A Dijalankan Dan Seterusnya Jika A Itu Satu Program Itu Di Dalam Yang Dijalankan Cukup Panjang Ini Apa Namanya Kodenya Silahkan Kalian Dipelajari Sendiri Maksud Maksud Dari Setiap Baris Kodenya Ini Intinya Itu Sama Sih For Itu Kan Buat Perulangan Switch Case Itu Buat Percabangan Dipahamin Sedikit Demi Sedikit Biar Pahami Tapi Intinya Cuma Ngebuat Led Nyala Mati Nyala Mati Secara Berurutan Jalan Gitu Ini Juga Sama Ada Digital Write Digital Write Itu Cuma Fungsi Buat Merintah D Apakah Mati Atau Nyala Kalau Misalkan Disini Kan Saya Rangkaiannya Kalau Matinya Itu Satu Nyalanya Itu Nol High To Low Nah Nah Program Ardino Masih Lanjutan Tadi Akhirnya Kita Lihat Hasilnya Seperti Ini Jaringanya Nah 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 Kita Lihat Hasilnya Seperti Apa Nah Awalnya Nyala Semua Kemudian Matinya Berjalan Gitu Kan Ada Beberapa Mode Nah Seperti Itu Jalan Apa Namanya Program Yang Tadi Itu Kalau Misalkan Kita Upload Di Ardino Dan Rangkaiannya Seperti Tadi Oke Materi Selanjutnya Akan Saya Sampaikan Pada Pertemuan Yang Akan Datang Dan Untuk